Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to resensi buku. Dalam beberapa bulan terakhir, jaga tikital khususnya youtube dan instagram diseguhi video singkat dan cerdas dari seorang yang mengaku sontoloyo atau bossman. Apatalah lagi ketika beliau hadir pada kanal youtube Bang Helmi Yahya dan puncaknya pada podcast Deddy Corbuser. Analisis beliau tentang bisnis, how the world works, dan terkadang diselingi dengan hikmah dan humor membuat seorang bernama Mardigu Wawik menjadi dola baru para anak muda yang gandrung perubahan dan kemerdekaan. Sejak pandemi, Mardigu juga kerap kali bukan saja mengkritik cara bernegara pemerintah kita, bahkan juga para elit global, tahu pun dari pengamatan beliau. Tibalah saya pada buku yang merupakan kumpulan catatan Mardigu Wawik tentang fenomena COVID-19 ini. Buku ini berjumlah 130 halaman, terbit pada tahun 2020 oleh penerbit bisnis hack. Disinkan recenter menyusun resensi buku ini ke dalam 3 bagian besar, yaitu aksi, reaksi, dan antisipasi setelah pandemi. Oke, mari kita mulai. Mardigu sering menjelaskan bahwa terdapat setidaknya 7 jenis perang, bahwa yang kita ketahui tentang perang hanyalah perang militer atau kombatan, sebagaimana perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Namun, kata Mardigu, masih ada 6 jenis perang lainnya yang tak kalah berbahaya, meski non-kombatan. Di sepanjang bukunya ini, Mardigu hanya menjelaskan 3 jenis perang, yaitu perang militer, perang dagang, atau ekonomi, dan perang yang kini terjadi, yaitu perang biologi, yang seolah manusia harus berperang melawan virus. 4 jenis perang lainnya tidak dijelaskan oleh Mardigu, namun berdasarkan penusuran recenter dari beberapa tulisan dan video Mardigu lainnya, 3 jenis perang digataui yaitu perang energi, bisa nuklir, bisa minyak, atau mineral, perang mata uang, atau currency war, dan perang teknologi, misalnya drone, robot, atau algoritma berdasarkan data. Nah, satu jenis perang lainnya masih luput dari penusuran recenter. Mungkin perang tersebut adalah perang kebudayaan. Sebagaimana buku Imam Al-Yakami ini yang berjudul Perang Kebudayaan? Bagaimana suatu negara menghegemoni negara lain melalui budaya? Kembali ke perang biologi. Berdasarkan dialog Mardigu dengan beberapa rekannya di negara lain, dan buku yang dibaca oleh Mardigu, ia menyebutkan bahwa COVID-19 ini merupakan perang biologi. Maka jelas bahwa COVID-19 merupakan sesuatu yang didesain oleh manusia, bukan merupakan bencana alam yang alamiah adanya. Sebelanjut, Mardigu menyebut 3 negara yang memiliki laboratorium yang mampu mendesain virus seperti COVID-19, yaitu China, Amerika, dan Israel. Itulah mengapa COVID-19 yang di China berbeda dengan COVID-19 yang tersebar di Amerika, Eropa, termasuk di Indonesia. Nah, ada 4 saran yang diberikan Mardigu untuk menanggulangi COVID-19. Pertama, lockdown. Jauh hari, tepatnya Januari 2020 setelah corona menyebar di Wuhan, Mardigu sudah menyarankan alam Indonesia di lockdown untuk mengantisipasi maksudnya virus tersebut ke Indonesia. Bahkan, pada awal Maret di mana pasien COVID-19 masih hitungan jari, Mardigu makin kencang meneriakan lockdown. Tapi karena dari awal kita telah menganggap premek virus ini, saran pertama dari Bosman sudah terlambat. Kedua, minta bantuan internasional. Dengan angka positif COVID-19 telah mencapai 20 ribu lebih di akhir Mei ini dan ditetapkan di Indonesia sebagai darurat sipil, maka tidak salah kalau kita meminta bantuan internasional sebagaimana bencana alam tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu. Bantuan diperlukan agar utang luar negeri tidak terlalu membengkak, seperti yang telah diterapkan oleh Menteri Keuangan kita. Saran nomor dua juga ini sudah terlambat. Ketiga, perkuat sistem kesehatan nasional kita. Sistem kesehatan nasional mencakup diantaranya teknologi berterang, tenaga menis ahli, kebijakan kesehatan termasuk penanganan wabah dan penanggulangan bincana, transparansi data, dan keikutsertaan korporasi internasional. Karena tenaga menis merupakan kerja terdepan dan paling rentan untuk meninggal, gajinya dinaikkan dua kali padang. APD, masker, ventilator diperbanyak agar tenaga menis dapat terlindungi dan pasien dapat terobati dengan segera. Meskipun saran ini terlambat dikerjakan oleh pemerintah, namun kini semakin diperkuat. Sandigo pun melalui jejaring komunitas beliau telah menyumpahkan ribuan masker, APD, sanitizer, dan bantuan lainnya kepada tenaga menis dan masyarakat sebagai bantuan kemanusiaan. Keempat, saran ini telah dilakukan pemerintah dengan modal utang luar negeri. Mestinya hal ini telah dilakukan jauh hari menggunakan anggaran yang ada. Karena BLT kepada masyarakat miskin dan yang terdampak COVID-19 tidak sebanyak anggaran negara yang bermasalah pada kasus jiwa seraya kemarin. Hmm, oke oke oke. Kita memang terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lalu apa yang harus dilakukan jika kita memang sudah terlambat. Dan yang lebih penting lagi bagaimana kita mengantisipasi badai yang besar setelah pandemi. Seperti kata Kiyosaki dalam bukunya berjudul Why the Riches Getting Rich? Bahwa Chris diciptakan untuk mendatangkan resesi ekonomi. Dan jika suatu negara tak mampu menghadapi resesi, maka akhirnya depresi yang membuat negara berada dijung tanduk status negara gagal. Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi setelah pandemi berakhir. Di antaranya, pertama, akan terjadi badai PHK yang membuat perusahaan kehilangan banyak offset dan pengangguran makin melebar. Kedua, karena bursa saham dan mata uang jatuh, BIA akan melakukan intervensi yang menyebabkan banyak uang negara harus digunakan untuk mempertahankan kursus rupiah. Ketiga, pemerintah akan menambah utang luar negeri yang bisa saja tidak akan mampu dibayar oleh anak cucu kita. Keempat, karena masyarakat butuh makan, mereka menjual properti dan tak mampu membayar cicilan, sehingga bukti kepemilikan akan dijual dengan murah oleh investor siluman yang kelak akan menjual kembali dengan harga yang mahal. Kelima, beberapa negara akan mengalami resesi atau bahkan depresi yang berujung pada negara gagal. Keenam, akan terjadi eskalasi perang antara China versus Amerika yang berpotensi memicu perang dunia ketiga. Dan ketujuh, lahirlah new normal yang mana masyarakat akan mengurangi aktivitas fisik dan lebih kepada aktivitas digital yang mempermudah taipan korporasi digital memperoleh uang dan data pribadi kita. Hmm, agak seram juga ya. Ini yang disebut oleh Julian Assange bahwa yang menguasai informasi dan teknologi, maka mereka lah yang menguasai dunia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Rekomendasi dari Mardigua adalah pertama, printing money. Cetak uang berwarna biru yang khusus diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan industri anak negeri. Uang tersebut hanya berlaku di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan tidak boleh dibawa ke luar negeri atau diperdagangkan di pasar mata uang. Jika hal ini dilakukan oleh Amerika dengan dolarnya, mengapa kita tidak boleh melakukannya juga demi kedulatan nasional? Ya, ya, ya. Kedua, terapkan TINA atau There's Is No Alternative. Jadikan suku bunga bank 0% sehingga seluruh masyarakat mengambil uangnya untuk kegiatan produktif demi pembangunan nasional. Seperti kata Giyosaki, menabung hanya untuk pecundang. Ketiga, baik dana dari printing money maupun TINA akan digunakan untuk memodali UKM agar sektor kewirausahaan akan terbuka lebar yang pada gilirannya menciptakan kemandirian dan kedaulatan nasional. Sampai kapan kita mampu tunduk pada Amerika, China atau elite global? Saatnya kita menyalib di tibungan dan berani melawan elite global daripada saling cakar dengan sesama anak bangsa. Nah, adapun perspektif kami sebagai resentor, buku dari Bosman Mardigu ini menarik dijadikan referensi untuk anak muda yang gandrung akan perubahan dan kemerdekaan. Adapun rekomendasi bagi buku ini agar dibuat secara lebih serius, sehingga lebih ilmiah, tersusun dari bapak atau bagian, dan memiliki daftar pustaka di akhir buku. Namun, karena buku ini hadir tepat waktu dan hanya berupa catatan dari Bosman Mardigu, beberapa pekerjaan di atas dapat dimakulun. Selebihnya, buku ini akan menjadi teman berjuang kita semua dalam mencapai suatu negeri yang merdeka, berdaulat, adil, makmur, dan diridhoi Allah SWT. Ada pertanyaan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!